hai oke kembali lagi ke Cetrak Cetrak channel bersama gua kiat kali ini kita kedatangan Mas Ferry Adianto selamat datang Mas Ferry selamat datang apa kabar sehat ya sehat Alhamdulillah Alhamdulillah kesibukan apa Mas Ferry sekarang eh sibuk sekarang enggak sibuk ah habis ada pensiun kalau sibuk mungkin lebih banyak ke ngajar ngajar ya lebih banyak ke apa namanya pendidikan fotografi edukasi berarti ya jadi apakah akademisi ataukah yang sifatnya private ataukah kalau sekarang lebih lebih banyak private-nya ya lebih banyak private-nya sebelumnya saya pengajar tetap di Trisakti Oke ya ya saya pernah mengajar di darwisku Oke musuh di berapa perguan tinggi di apa namanya Jakarta ya di Bandung Oh di Bandung juga di Umpas Sundan kemudian saya jadi dosen tamu di beberapa kali diisi Jogja ya kalau sekarang area Jakarta aja Jakarta nggak usah jauh-jauh ya tapi karena lewat itu kan jadi bisa kemana-mana ya sudah ada teknologi yang namanya apa namanya Zoom teknologi yang bisa kita menyebar kemana-mana bisa kemen dunia dunia Oke Mas Ferry ini kan terbiasa dengan komersial fotografi ya jadi mungkin bisa cerita kenapa waktu itu memilih komersial fotografi Oke saya saya mengawali karir saya di fotografi sebagai fotografer komersial itu tahun 84 84 84 itu pertama kali saya buka studio secara profesional dan mengerjakan pekerjaan pekerjaan komersial waktu itu waktu itu memang suasana dan kondisinya berbeda ya dari sekarang fotografer belum banyak kemudian klien juga yang membutuhkan foto belum banyak sehingga pada saat itu saya masuk mungkin at the right time at the right place gitu ya benar-benar waktunya tepat gitu ya belum banyak yang berkecimpung di komersial waktu itu saya ingat ada teman saya darwis ya Pak Ayus ada beberapa teman Edwin Raharjo juga kita sama-sama memulai karir di komersial itu tahun 84 tapi kenapa saya memilih komersial itu mungkin kaitannya lebih kepada pengalaman saya yang diajarkan oleh orang tua saya khususnya ayah saya karena ayah saya ini hobi foto waktu itu pertama dia hobi foto kedua dia waktu itu punya biru iklan di Jakarta ini biru iklan besar biru iklan pertama yang sifatnya nasional di tahun yang itu di tahun yang itu 80-an ya tapi beliau memulainya dari tahun 70-an mungkin ya nah jadi dari beliau lah saya mengenal fotografi kemudian diperkenalkan pada hobi beliau sebagai fotografer dan hobi foto dan kemudian sebagai pemilik advertising agency saya diperkenalkan bagaimana caranya sebuah foto ini bisa berperan dalam komunikasi komersial seperti itu nah waktu itu saya belum berpikir untuk berprofesi di fotografi masih belum berpikir belum berpikir karena waktu itu karena ayah saya punya kantor jadi ayah saya waktu itu teruskan usaha ayamu gitu kan saya kebetulan keluarga kecil kami anaknya orang tua saya itu cuma dua saya dan kakak saya ada perempuan jadi saya satu-satunya laki-laki yang diharapkan bisa melanjutkan usaha orang tua kan wah jadi sekolah juga enggak sekolah di sekolah seni ya sekolahnya di ekonomi saya sekolah di Bandung di Bajajaran nah kebetulan di akhir pendidikan sarjana saya itu saya harus kerja praktek kan saya pikir-pikir kerja praktek ah jauh-jauh dari perusahaan ayah saya ajalah ya gitu di Biro Iklan nah saya kerja praktek di sana kantor ayah saya waktu itu cukup besar sebagai advertising agency pertama di Jakarta Jakarta ya ya nah ada studio sendiri mereka bikin foto-foto sendiri ada dua fotografer yang terlibat pada waktu itu Pak Benny Limbat dan Pak Hoi Bunbi waktu itu ya dia dua fotografer komersial yang terkenal lah pada zaman itu ya itu semua bekerja di tempat ayah saya nah di kantor ayah saya itu ada studio saya sebetulnya sebagai mahasiswa ekonomi harusnya di di administrasi ya lebih kantornya gitu ya tapi karena saya seneng sekali foto saya seneng foto dari SMP saya ingat sejak SMP saya udah seneng motret saya udah dikasih kamera sama ayah saya pasis sukanya ada ya pasis sukanya ada jadi saya seneng sekali motret nah waktu kerja praktek itu saya jadi lebih sering ada di studionya daripada di kantornya nih ya belajarnya malah sama Oibunbi daripada rekan-rekan senior advertising ini kan nah jadi disitulah saya tahu oh ini ini di fotografi komersial gitu ya alatnya banyak kameranya banyak lightingnya banyak aksesorisnya banyak tapi satu hal yang menancap dalam benak saya ini adalah advertising agency advertising fotografi itu adalah metode untuk making pictures ya bukan taking pictures making pictures selama ini saya seneng fotografi ini dengan metode yang taking pictures ada yang bagus saya foto ada yang ini saya foto ada yang menarik saya foto tapi di advertising fotografi ini kita bikin gambarnya nah ini yang menarik ya ini yang menarik semua tata cahaya kondisi malam kita bikin siang ya kan kondisi siang kita bisa bikin malam pokoknya kita bikin gambarnya nah itulah yang menarik kalau untuk saya sehingga pada saat itu saya berketetapan ah gue mau jadi fotografer ah gitu kan ya udah akhirnya teruntah-luntah ini yang namanya itu setelah lulus kuliah atau masih kuliah belum masih kuliah kan rencananya kan tugas akhir kan gak kelar-kelar kan lu banyak kan motretnya daripada ini nah jadi pada suatu hari ayah saya yang tanya sama saya kan eh kamu ini mau jadi apa dia bilang gitu kan kalau kamu mau jadi pengusaha tuh ada kursinya dia bilang gitu kan tapi kalau lu mau jadi fotografer lu cari sendiri deh gitu kan jadi saya pikir-pikir aduh apa ya fotografer deh alhamdulillah sampai sekarang ya konsisten sampai sekarang saya berprofesi tapi saya kira yang menarik untuk saya kenapa saya memilih komersial itu pertama adalah bahwa saya punya peluang untuk making picture saya bikin gambarnya ya di studio jadi itu buat saya merupakan keterampilan khusus yang saya pelajari dari orang-orang senior-senior saya dari Pak Benny Limbat dari Pak Bumbi bagaimana caranya kita memanfaatkan lighting ini untuk bisa berimajinasi ya dan menghasilkan sebuah karya dan sudah di masa itu di masa tahun 80-an itu saya di advertising agencies itu saya belajar bagaimana saya bisa menghasilkan gambar untuk berkomunikasi secara komersial jadi saya memang diarahkan untuk bisa menginterpretasikan atau menerjemahkan khayalan-khayalan orang tentang kondisi-kondisi yang mereka ingin sampaikan kepada konsumennya karena tugas saya ini adalah memvisualkan produk dan mengkomunikasikannya kepada konsumen saya kira itu di tahun segitu dengan digital tentunya belum jauh belum kepikir malah ya wih sekarang udah bisa nah kalau kita lihat di saya sering lihat dulu apa namanya di majalah isinya mas Ferry semua nih iklan itu kan mendominasi nih gitu nah setidaknya pada saat itu untuk untuk making picture nya itu apakah memang di create sendiri atau dengan tim? waktu itu di awal karir saya saya belum kepikir ya ada tim ya karena semuanya ya namanya merangkak ya kita merangkak kita coba sendiri dulu oh single fighter berarti ya single fighter lah ya tapi seperti misalnya saya ingat betul dulu pertama kali order secara komersial yang saya dapet itu saya dapet pekerjaan untuk membuat kalender untuk Piaggio untuk Vespa waktu itu saya belum punya lighting yang canggih ya canggih pada masa itu belum punya lighting yang canggih saya belum punya studio waktu itu saya masih kerja di garasi tapi kalau orang zaman saya mungkin ingat yang namanya MacGyver kita ngakalin gimana caranya gitu ya cuman yang penting yang penting waktu itu saya pikiran saya lebih gimana caranya saya bisa menerjemahkan apa yang ada dalam benak aura ini gitu ya karena dia hanya kasih tau sama saya Vespa ini harus begini kita mau bikin kalender yang berbeda kita gak woeo kita mau keliatan elegan gitu suatu yang wah di fotografi semakin banyak kita tau tentang fotografi kan semakin banyak kata-kata yang gantung saya mau fotonya bagus bagus apa yang bagus lu bikin foto terserah deh pokoknya gue pengennya fotonya dramatis nah ini kan lain kan beda-beda ya cuman gimana caranya oh ya oke Vespa ini jadi saya banyak dari pengetahuan saya di advertising agencies itu saya tau apa yang harus saya tanyakan ya apa yang harus saya ketahui dari produk yang akan saya foto jadi waktu itu saya bilang sama teman saya eh gue pinjem Vespa nya satu gue bilang gitu lu gue gak usah ini dulu deh gue coba aja dulu gue bilang gitu kan coba aja dulu kita coba kita coba di garasi tuh pake apa namanya pake kalkir sebagai softbox gitu kan belakangnya kita atur waktu itu masih pake match ya dulu saya inget sekali foto fotografer zaman saya nih pasti semua orang kenal satu tokoh tokoh foto ini namanya Om Tan dia di Jakarta Foto dia sahabat semua fotografer pada jaman saya tuh dan memang baik orangnya baik sekali dan dia sangat mendukung ya bener anak-anak muda yang mau motret jadi saya bilang Om Tan saya perlu flash nih oh ya pake aja pake pake blitz itu yang apa CT32 ya pakai baterai kering taruh di belakang kalkir gitu kan itu masih pake negatif saya belum pake slide waktu itu karena mau coba aja kita coba di garasi hasilnya kita kasih ke kliennya kliennya ya ke Vespa-nya Piajo-nya waktu itu jadi dia bilang wah apa namanya oke yaudah ini apa namanya kita bikin final shotnya seperti ini terus temen saya bilang yang kerja disitu dia bilang oke sekarang tinggal kita cari fotografernya aja nih dia bilang gitu loh ini siapa yang motret dia bilang gitu oh enggak ini si temen saya dia bilang gitu dia coba-coba dia bilang yaudah suruh dia aja motret itulah order pertama saya ya order pertama saya internationally itu beredar di di banyak negara ya potret dibuat di garasi tapi dari sana sebetulnya saya tahu bahwa proses making pictures itu adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan imajinasi ya dengan apa yang bisa kita apa yang membuat seorang fotografer itu bisa berhubungan dengan klien itu adalah kemampuan dia untuk bisa menerjemahkan ya keinginan dengan klien fantasy-fantasinya klien imajinasinya klien kalau itu klik itu sama nah jalan kita nah gitu kan itu yang seru lah seru nah pada saat itu kan dengan equipment seadanya nih Mas Ferry kan kalau kita motret Vespa ya katakanlah itu kan mereka kan sifatnya kan memantulkan cahaya nah itu finishingnya gimana betul zaman jadi apakah one shoot one kill kita sepertinya zaman analog pada zaman analog itu gak kepikir sama kita bahwa akan ada photoshop jadi salah satu hal yang apa namanya buat saya beruntung mengalami dua dekade dalam fotografi ini ya dekade yang analog digital ini sekarang adalah kita punya kebiasaan untuk bisa menghasilkan gambar yang sempurna dari awal kan gitu ya betul kita mengakalinya saya agak agak risih kalau sekarang denger ya udah gampang ntar photoshop aja lah selalu iya kan selalu dilakukan pada saat pemotoran kenapa enggak kan gitu ya wah kebanyakan waktunya mas susah jadinya tapi memang kita gak sebut one shoot one kill tapi kita memperbaikinya ya kalau dulu memang apa namanya mungkin ongkos produksi itu jauh lebih mahal daripada sekarang ada filmnya harus diproses kemudian ada kalau sekarang kita bisa dilihat di komputer waktu jaman itu masih pakai kontak print bukan apa namanya instant picture dulu ada fuji tuh fp100 yang terkenal itu kan wah itu harus pakai itu kita coba dulu kita lihat wah itu satu dos aja harganya udah berapa udah lumayan jadi memang cukup mahal polaroid ya polaroid disebutnya orang menyebutnya polaroid-polaroid pada ya fuji kayak aqua ya iya makanya jadi memang dari ya costnya jadi lebih besar tapi tapi di setiap di setiap assignment di setiap pemotretan kita kita selalu belajar ya untuk bisa mengatasi masalah-masalah seperti refleksi ya kan seperti pantulan dan lain sebagainya kita terbiasalah untuk bisa mengatasi itu itu enaknya ya itu enaknya saya sendiri sebagai fotografer sebagai profesional saya tidak mengalami pendidikan formal saya belajar dari orang-orang yang orang-orang hebat sebenarnya orang-orang hebat ya orang-orang hebat ya pada zaman dulu mereka karena mereka mulai lebih dulu dari saya ya mereka bisa mengatasi segala masalah itu dalam pekerjaannya ya benar-benar jadi pada saat itu pemotretan pun juga tidak menggunakan tim juga tetap sendirian tetap sendirian dulu tetap sendirian saya saya mulai mulai membutuhkan asisten itu saya mulai 84 ya kira-kira di 86 lah 2 tahun setelah saya terjun ya sendirian udah gak sanggup lagi ngantar-ngantar ke tempat slide untuk proses gitu karena ini ada pekerjaan lain kan gitu kan betul-betul untuk ngambil disitu tapi pada saat itu kita sempat karena kita saya mulainya sendirian saya kenal banyak orang benar-benar sama yang punya ekta kenal sama yang punya standar kenal ya pokoknya semua orang itu kenal secara pribadi karena saya harus datangi sendiri tapi setelah itu kan pekerjaan saya tidak memungkinkan saya untuk melakukan itu baru kita perlu asisten baru kita perlu orang-orang yang membantu tim lah memang tapi penting juga karena dengan dengan kita terjun sendiri juga jadi lebih tahu iya setelah itu baru ada tim yang membantu betul sifatnya yang meringankan betul ya begitu ya ya kalau zaman dulu ya seru ya sebenarnya seru banget seru banget banyak banyak apa namanya suka duka lah ya dukanya sih gak ada kalau buat saya yang rasanya suka aja suka ya jadi butuh-butuh waktu jadi kalau kita motret harus nunggu dulu gitu kan iya kemudian kasih tahu sama orang kan saya mau pindah dulu waktu masih single fighter itu kan mesti pindahin lampu sendiri iya kan ngatur lighting sendiri gitu capek bulat-balik ya gak motret-motret iya bener-bener dan sebenarnya menurut mas Ferry sebenarnya tempat itu menjadi patokan gak sih tempat gimana maksudnya jadi kalau studio gitu memang harus misalnya mau mau masuk ke dunia komersial harus punya studio yang proper lah gitu oke ataukah memang ada tempat yang cukup ya maksimalkan gitu ya saya lebih yang kedua ya tempat yang cukup kita maksimalkan saya saya juga tidak serta-merta kemudian punya studio yang yang apa namanya yang memadai ya kita mulai dari yang kecil apa yang bisa kita foto dengan studio kecil kan gitu ya sekarang saya balik lagi ke studio kecil terakhir-terakhir pekerjaan saya lebih banyak ke apa namanya ke corporate motretnya di luar di kantor orang kalau motret di rumah juga saya gak butuh tempat yang terlalu besar benar-benar maksimalkan apa yang ada rasanya sih harusnya bisa betul sama dengan disini berarti dulunya studio lama-lama kita motretnya keluar terus akhirnya jadi kursi tapi bisa kita sulap jadi studio ya kan gitu ya bisa dimaksimalkan dimaksimalkan yang ada oke nah mengenai perkembangan teknologi sekarang ini digitalisasi nah pada saat itu dari perpindahan dari analog ke digital berarti ngebantu banget betul ngebantu banget saya mungkin saya agak terlambat ya untuk sebagai di komunitas fotografer-fotografer senior mungkin saya agak terlambat ke digital saya baru mulai digital itu tahun 2000 rasanya diperkenalkan waktu itu waktu saya analog saya banyak film menggunakan film dari satu merek nah ini bosnya ini kenal Mas Fri udah motif pakai digital belum dia bilang gitu belum Pak dia bilang gitu kenapa belum dia bilang saya gaptek Pak orangnya saya saya gak terlalu suka tuh yang namanya laptop komputer apa segala macem saya gak terlalu suka sampai sekarang jadi saya pikir-pikir wah kalau saya punya peralatan digital begini saya mesti punya asisten lagi yang baru ya untuk mengatur semua file-file saya pakai dong digital dia bilang gitu ini saya kasih nih wah dikasihlah saya kamera nih kamera digital itu kan apa pada saat itu Fuji oh Fuji Fuji apa tuh yang kecil tuh Pro eh apa yang pertama tuh ya yang gambarnya masih goyang-goyang bodinya masih Nikon tuh iya lupa saya iya kan Fuji apa tuh namanya yang meganya juga masih kecil kan masih kecil saya lihat kameranya juga namanya Pak Lendi orang Pak Lendi saya kenal ya dari Fuji itu kan Pak ini bagaimana masang filmnya wah sekarang gak pakai film saya bilang gitu kan sekarang pakai ginian nih juga gitu kan kartu udah oke terus gimana Pak lihatnya Pak loh Pak Ferry punya komputer gak punya saya bilang gitu kan wah bangga aja saya bilang punya karena dulu komputer saya buat nulis surat apa segala macam kan gitu kan bukan buat gambar oh gak bisa pakai ginian Pak ganti Pak dia bilang gak betul jadi dia bilang masya Allah ini teknologi gue mesti ganti semua-semuanya kan ya sudah ini namanya teknologi saya ikutin ganti semua kan udah akhirnya saya mulai masuk ke digital itu kira-kira tahun 2000-an lah dikenalkan sama sama Pak Lendi dari Fuji karena dulu kita beli film dari dia beli apa instant instant film dari dia ya dari segala macam terus tiba-tiba Pak Ferry gak pernah beli film lagi sama kita ya lu juga yang ngajarin gue suruh ganti digital ya suruh ganti digital gitu kan suruh juga yang ngajarin gitu kan udah akhirnya udah beralilah kita ke digital ini ini suatu apa namanya periode yang luar biasa revolutioner kalau buat saya teknologi digital itu wah luar biasa cepet juga cepet sekali tapi memang pengalaman mas Ferry ini dialami juga banyak fotografer senior di jamannya mas Ferry karena banyak juga waktu itu kita begitu ada kamera digital mereka punya kamera digital datang ke kita ini cara ini bagaimana caranya jadi semacam kayak gaptek padahal karena belum terbiasa aja permasalahannya seperti itu dan akhirnya yang paling saya ini kan yang paling saya perhatikan itu ya adalah perkembangan teknologi sensornya itu cepat sekali kan memang pada waktu itu di generasi saya di fotografer generasi membandingkan lah digital ini dengan film dan teknologi sensor waktu itu belum bisa memang menyamai si film sehingga mereka bilang wah apa itu digital bagusannya inilah begitu ya tapi saya pikir-pikir enggak ini pasti pada suatu hari itu yang akan berkembang si sensornya ini ini akan mempercepat ganti lagi ganti lagi ganti lagi karena itunya terus berkembangan sensornya itu teknologi sensornya itu kan sampai akhirnya sekarang udah gak kelawan iya berat kita udah gak mungkin loh kayak gitu kan dulu kan kalau masuk digital ya noise lah apa lama-lama smooth pixelnya makin rapat sekarang makin rapat makin rapat makin banyak sudah ya di saat itu begitu kan ini gak ada tandingnya sama film ini gak ada untapain black and white udah berantem kalau udah black and white digitalnya gak bisa dibesarin begitu kesini-kesini udah bingkem udah semuanya kasih banyak mas Ferry udah udah mampir kesini untuk sharing tentang fotografi sertifikasi gitu ya semoga sehat dan sukses terus amin semuanya sehat terima kasih mas Ferry sampai jumpa insya Allah kita ketemu lagi bye sub indo by broth3rmax